Intro Oke boys, here we go Halo sobat ambiarku, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga di tahun 2021 ini kalian dalam keadaan baik-baik saja Oke di kesempatan kali ini, aku mau menceritakan film yang berjudul This is not what I expected Yang berusahaan yang sangat kaya raya secara tidak sengaja bertemu dengan koki Yang paling handal di sebuah hotel yang akan ia beli Penasarankan sama alur ceritanya? Yuk tonton aja videonya Film ini bercerita tentang seorang perfeksionis bernama Lujin Setiap makan ia harus sendirian agar bisa menikmati makanan yang ia santap Bahkan saat memakan makanan tersebut, ia bisa mengetahui bahan dan alat yang digunakan Ia bekerja sebagai salah satu CEO perusahaan Saat itu ada seorang bawahannya untuk meminta sebuah hotel padanya Ia pun memecatnya karena telah menyinggung dan mengganggu waktunya Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Seng Nan Di sebuah parkiran mobil Ketika Seng Nan sedang merusak mobilnya Dengan menuliskan sesuatu di kap mobilnya Ternyata saat itu Seng Nan salah mobil Seharusnya Seng Nan merusak mobil di lantai dua Tapi karena ia salah lantai, ia malah merusak mobil milik Lujin Karena hal itu, Lujin menuliskan nomor teleponnya di jidat Seng Nan Dan harus membetulkan mobilnya tepat di jam 12 Seng Nan ternyata kerja sebagai koki di salah satu hotel ternama Berjuluk Rosebud Hotel Saat itu ia jatuh cinta dan berpacaran dengan manajer tempat ia kerja Tapi ketika ia bertemu di tempat penyimpanan makanan Manajer itu memutuskan hubungannya kepada Seng Nan karena penampilannya Setelah kejadian itu, hati Seng Nan tidak baik-baik saja Dan menyuruh manajer itu untuk pergi keluar ruangan itu Di sisi lain, Lujin datang ke hotel tempat Seng Nan bekerja Nampaknya ia pergi ke hotel itu untuk membeli hotelnya Nampak Lujin datang ke kamar yang ia pesan dengan menutupi hidungnya Karena saat ia berada di kamar Ia harus memastikan udara matahari yang masuk Bahkan suara yang masuk ke kamar yang akan ia tinggali Saat ia makan pun, semua makanan yang koki siapkan tidak ada yang ia sukai Bahkan semua makanan yang ia cicipi, semuanya ia muntahkan kembali sampai suatu saat Ada makanan yang sangat ia sukai karena kelezatannya Ternyata makanan itu dimasak oleh Seng Nan, seorang yang telah merusak mobil Lujin Tapi disini Lujin sama sekali tidak mengetahui bahwa yang memasak makanan tersebut adalah Seng Nan Ia sangat menyukai makanan Seng Nan karena semua detail masakannya seperti yang Lujin inginkan Jadi mulai saat itu juga ia menunda semua acara yang telah ia rencanakan Hanya untuk memakan makanan yang Seng Nan siapkan Karena keberhasilan menyenangkan tamu VIP-nya Manajer Seng Nan yang merupakan mantannya memuji semua koki yang ada di dapur Terutama Seng Nan Tapi ketika Seng Nan melihat dari dapur Ia malah melihat mantannya sedang berfoto dengan gadis-gadis Dan itu membuatnya merasa sedih Sampai di malam harinya, ia pergi ke atas hotel meminum alkohol Untuk melupakan mantannya yang telah memutuskannya Dengan sedikit mabuk, ia menari-nari di genteng Dan sampailah ia di balkon tempat Lujin menginam Saat itu Lujin sedang tidak bisa tidur Jadi ia memutuskan untuk memasak sebuah mie instan Karena Lujin itu orangnya perfeksionis Saat memasak, ia harus mengukur banyak air yang harus direbus Mengukur suhu yang digunakan untuk merebus air Dan masih banyak lagi Sampai pada akhirnya, ia mendengar sesuatu di luar kamarnya Dan melihat Seng Nan dalam keadaan mabuk memasuki balkon kamarnya Karena panik melihat Seng Nan akan terjun dari kamarnya Ia pun berlari untuk melihatnya Ternyata ia tidak jadi loncat dari balkon Lujin Melainkan tiduran di lantai karena mabuk Saat mabuk, ia memegang kaki Lujin dan berkata padanya Apakah dirinya jelek? Ia mengatakan hal itu karena cowoknya baru saja memutuskannya Dengan alasan penampilannya Mendengar hal itu, Seng Nan menjadi sedih Dan akan pergi meninggalkan ruangan itu Tapi karena mabuk, Seng Nan terlihat jalan sempoyongan Karena tidak ingin lantainya kotor Lujin memasukkan Seng Nan ke dalam koper Sampai terlihat Seng Nan bagaikan korban mutilasi Dan mengeluarkan koper itu ke dalam lift hotel Di dalam hotel, para pegawainya takut Melihat ada sebuah koper berisikan sebuah tangan manusia Ia pun berteriak dan melaporkan hal itu ke polisi Hingga akhirnya, Seng Nan pun masuk ke dalam penjara Saat di dalam penjara, ia melihat polisi Salah dalam urutan memasak mie Karena dirinya seorang perfeksionis Seng Nan memberitahu polisi itu cara untuk memasak mie Sampai pada akhirnya Polisi itu memuji Lujin karena mie yang ia buat sangat enak Lujin pun akhirnya dikeluarkan dari penjara Karena orang kepercayaannya telah mengurus berkas-berkas di kantor polisi Sementara itu, Seng Nan juga sudah diurus oleh temannya Yang telah menyuruhnya merusak mobil Di luar kantor polisi, Seng Nan ingin meminta maaf pada Lujin Karena peristiwa itu Tapi ia menolaknya Karena ia benci ucapan meminta maaf Seng Nan melihat sepatu Lujin sedang menginjak tai anjing Karena Lujin juga tidak suka kotor Kedua sepatunya pun dibuang Dan ia pun pulang tanpa menggunakan sepatunya Setelah hal itu, Lujin pun kembali sial Ketika ia sedang bersantai di sebuah taman Terlihat Seng Nan sedang membantu anak-anak Untuk mengambil sebuah payung yang tertancap di sarang lebah Ketika Seng Nan mengambil payung itu Seluruh lebah yang ada di sarang itu keluar Dan mengarah ke arah Lujin Dan beberapa ada yang menyengatnya Setelah sekumpulan lebah itu sudah pergi Anak-anak dan Seng Nan segera meminta maaf kepada Lujin Disana nampak muka Lujin bengkak Dan mengakibatkan matanya besar sebelah Lujin pun sedikit marah padanya Agar ia tidak berurusan lagi dengan Seng Nan Ia pun memberikan jam tangan milik orang kepercayaannya Jam itu memberikan tanda kepada Lujin Jika ia berada dalam area 50 meter darinya Saat itu Lujin sangat ingin sekali memakan telur Karena ia hanya menuliskan kepada para Koki disana Dengan tulisan telur Para Koki pun memasak banyak makanan khusus untuk Lujin Karena suka Lujin pun semakin banyak memesan makanan Sampai para Koki pun kelelahan Sampai pada akhirnya Seng Nan memasak makanan khusus Untuk pergi meninggalkan Lujin dan bertemu mantan pacarnya Lujin mengetahui jika Koki yang memasakannya kabur Karena merasakan rasa makanannya Oleh sebab itu Lujin pun pergi ke dapur Untuk mencari Koki yang memasak makanannya Tapi ia tidak menemukan apa yang ia cari Sementara itu Seng Nan bertemu mantan pacarnya Di sebuah tempat di hotel tersebut Mantan pacarnya meminta Seng Nan untuk berbaikan Dan ingin mengunjungi rumahnya Tapi karena Seng Nan masih marah Ia pun melempari mantan pacarnya dengan sebuah daging Di dapur ia menemukan catatan dari kamar 1123 milik Lujin Ia terkesan karena tahu makna dari masakan yang ia masak Dengan perasaan senang ia menyimpan catatan pemberian tanpa mengetahui bahwa dirinya adalah Lujin Ia baru mengetahui ketika manajernya memberitahu kepada seluruh Koki Bahwa pemilik kamar 1123 adalah CEO VN Group Yang tak lain adalah Lujin Karena mengetahui fakta tersebut Ketika ia melihat Lujin sedang melakukan shooting Ia pun pergi meninggalkannya Sementara itu Lujin sadar Seng Nan ada di sana Karena jam di tangannya bergetar Ketika Seng Nan kabur Benang yang ada di roknya menyangkut di properti shooting Tapi ketika dirinya ingin mencopot benang yang tersangkut Malah menyebabkan dirinya tercebur di kolam Sementara itu Setelah pengambilan shooting Lujin berminat untuk memesan makanan di hotel Dengan tema waktu, tempat, dan momentum Saat hidangan dengan tema waktu Seng Nan memasak sebuah kerang beserta daging sapi Karena masakannya memang sempurna Lujin berkata kepada manajer hotel Bahwa Koki yang mereka miliki sedang memiliki mood yang bagus Sampai akhirnya semua yang dimasak oleh Seng Nan Sangat disukai oleh Lujin Saat itulah Seng Nan meminta manajernya Untuk memasak sesuai dengan keinginannya Pada saat mencicipi masakan Seng Nan Lujin terhiran-hiran dengan arti masakan yang dimasak Seng Nan Karena penasaran dan ingin tahu maksud dari masakan Seng Nan Lujin pun meminta untuk bertemu langsung dengan kokinya Tapi karena Seng Nan tidak mau bertemu dengannya Ia menyuruh koki lain untuk bertemu Lujin Dan menjelaskan maksud dari makanan yang ia masak Tampak kecewa dengan penjelasan dari koki tersebut Lujin pun pergi ke dapur untuk mencari Seng Nan Lujin tidak menemukan koki yang ia cari Tapi ia malah bertemu Seng Nan di kamar mandi Karena dia masih belum sadar bahwa koki itu adalah Seng Nan Ia malah memarahinya Tak disangka Lujin sempat mengendus makanan yang ia makan di baju Seng Nan Yang secara tidak sengaja terkena saat ia sedang memasak di dapur Ternyata Lujin masih belum sadar bahwa koki itu adalah Seng Nan Di rumah Seng Nan pun menirukan perilaku Lujin Karena ia bisa tahu bau masakan yang telah ia masak sebelumnya Karena saking penasarannya Lujin memerintahkan semua koki untuk berkumpul Oleh karena itu Ia menyuruh manajer hotel untuk mengumpulkan semua koki di halaman hotel dengan alasan kebakaran Karena takut ketahuan oleh Lujin Ia pun memakai topeng berlapis Walaupun begitu Pada akhirnya Lujin pun sadar bahwa koki yang selama ini dia cari adalah Seng Nan Karena sudah mengetahui fakta tersebut Lujin pun semakin iseng pada Seng Nan Setiap ia bertemu dengan Seng Nan Lujin selalu memencet alarm jam yang ada di tangan Seng Nan Sehingga Seng Nan pun kaget Akhirnya Lujin pun memutuskan untuk bertemu dengan Seng Nan di dapur hotel Di sana Lujin pun mengatakan maksud dari Seng Nan Kenapa ia memasakkan makanan travel Ketika Lujin sudah mengetahui maksud dari masakannya Ia pun pergi meninggalkan dapur Sambil menyuruhnya untuk menyelesaikan kue yang Lujin pesan Di scene selanjutnya Lujin ditelpon seseorang untuk menyelesaikan proses pembelian sebuah hotel Ternyata setelah direview oleh Lujin Dia tempati dibawah standar jika ia beli Walaupun begitu ia tidak bisa melupakan masakan lezat yang dibuat oleh Seng Nan Di pagi hari Lujin mencari keberadaan Seng Nan Karena dia tidak menemukan Seng Nan di hotel Dia berusaha mencari Seng Nan di rumahnya Karena tahu Lujin sedang mencarinya Seng Nan segera membersihkan tempat tinggalnya Karena tidak tahan dengan seberapa berantakannya rumah Seng Nan Lujin pun membersihkan ruangan itu Dan mulai menyiapkan tempat makan ketika Seng Nan sedang memasakkan makanan untuknya Ketika Seng Nan ingin bergabung makan bersama Karena hal itulah Seng Nan pun memakan makanan yang ia masak di dapur Sementara Lujin ada di ruang tamu Saat makan mereka pun mengobrol bersama Sampai pada akhirnya Lujin tertidur bulan di sofa Karena kasihan Seng Nan pun menyelimuti Lujin agar ia merasa nyaman Di lain hari Lujin pun mulai berani untuk datang lagi ke rumah Seng Nan Ia sampai membawa barang-barang pribadinya untuk tinggal bersama dengan Seng Nan Agar dia bisa merasakan makanan yang dimasakkan untuknya Karena saking berisiknya tidur Lujin Membuat Seng Nan tidak bisa tidur Gara-gara itulah saat ia berada di dapur hotel Dirinya terlihat sangat mengantuk karena kekurangan waktu tidur Hari-hari pun terus berlangsung Sampai akhirnya mereka pun mulai makan berdua Ternyata mereka memasak dengan bahan ikan kembung Ternyata masakan yang telah dimasak Seng Nan masih mengandung racun Dan mereka berdua pun terlihat mabuk karena memakan racun tersebut Mereka berdua merasakan hujan yang sangat lebat Walaupun sebenarnya itu adalah imajinasi mereka berdua Mereka berdua pun keluar rumah dan pergi menggunakan payung bahkan sampai ke dalam bis Melihat tingkah laku mereka berdua para penumpang di dalam bis cuma bisa tertawa Hingga pada akhirnya Lujin pun merasa jatuh cinta pada Seng Nan Setelah kejadian itu Seng Nan menyiapkan sebuah makanan khusus kepada Lujin Ketika ia pergi ke kamar 1123 ia tidak menemukannya di sana Dan pada akhirnya Seng Nan pun menanyakan keberadaan Lujin padanya Akhirnya mereka tahu keberadaan Lujin Ia pergi ke sebuah rumah mewah dan melihat Lujin sedang menyantap makanan dari koki pribadinya Seng Nan sangat merasa marah apalagi koki pribadinya itu memasakkan makanan dengan resep miliknya Saat perjalanan pulang Seng Nan sangat marah pada koki pribadi itu Ia bercerita pada temannya bahwa selama 7 tahun koki itu memasakkan makanan untuk Lujin Ia berkata bahwa memasakkan makanan merupakan hal yang sangat intim Jadi intinya ia merasa cemburu dengan koki itu Di dapur hotel koki pribadi Lujin datang untuk menemui Seng Nan Karena dia libur ia berkata pada Seng Nan untuk memasakkan masakan yang dipesan oleh Lujin Dengan perasaan sangat marah akhirnya Seng Nan menyiapkan makanan tersebut Dan mungkin Lujin tahu perasaan Seng Nan sehingga setelah adegan tersebut Terlihat Lujin sedang mengawasi Seng Nan dari luar rumahnya Adegan berganti ketika Lujin pun mengumumkan pembelian hotel itu Karena hotel itu tidak menguntungkan jika dikelola Ia pun memutuskan untuk mengubahnya sebagai hotel butik internasional Lujin pun menjelaskan bahwa dirinya juga memecat semua koki Bahkan Seng Nan yang tidak mempunyai posisi yang ideal di dalam hotel yang akan dirubah oleh Lujin Mengetahui hal itu, Seng Nan pun pergi meninggalkannya Sementara Lujin terlihat sedih dengan membayangkan kejadian yang telah ia lalui bersama Seng Nan Begitupun dengan Seng Nan, ia juga membayangkan apa yang telah ia lalui bersamanya Sampai ia pun menangis saat curhat dengan teman dekatnya Terlihat selama ini yang dikatakan Seng Nan adalah salah Selama kerja sebagai koki pribadi Lujin Ternyata orang itu hanya memasarkan satu kali makanan saja selama tujuh tahun Karena selama ini Lujin tidak mau memakan makanan yang dia buat untuknya Kecuali resep yang telah dia dapat dari masakan Seng Nan Lujin juga sempat marah pada ayahnya karena mengganggu urusannya saat berada di Shanghai Dan membuatnya memecat koki yang ada di hotel tersebut Karena masih mempunyai rasa pada Seng Nan, ia pun berniat menemuinya sekali lagi Secara tidak sengaja, Seng Nan tahu bahwa Lujin berada di sekitarnya Ia mengetahui hal tersebut dari alarm jam yang ia miliki Mengetahui keberadaan Lujin yang ada di dekatnya Ia pun berlari menjauh hingga menuju sebuah pasar Ia pun berteriak dengan menggunakan mikrofon Tapi masih saja tak digubrit Seng Nan Jamnya pun ia taruh di kalung anjingnya Karena Lujin sangat ingin bertemu dengannya Ia pun berlari mencarinya hingga pada akhirnya Ia menemukan Seng Nan sedang terjebak di sebuah ruangan yang terkunci Seng Nan senang karena Lujin datang untuk menyelamatkannya Apalagi Lujin berjalan pulang bersama Seng Nan menuju kamar rumahnya Ternyata tempat yang ia datangi adalah tempat yang baru saja Lujin beli untuk Seng Nan Ternyata Lujin ingin permintaan Seng Nan Sewaktu pertama kali mereka makan bersama di rumah Seng Nan Yaitu saat Seng Nan sangat ingin melihat matahari tenggelam dari jendela kamarnya yang dulu Akhirnya mereka pun melihat matahari tenggelam bersama Dengan tangan yang saling berpegangan Dan film pun utama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!